Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya ampun Alhamdulillah Fesi pertama Menarik Bahasa Indonesia Apa sih fun Asik Asik Fesi pertama Asik Alhamdulillah Dan kita Masuk fesi kedua Pakai ini Buku Madinah Bacanya ini apa Durusul Lugatul Arabiya Apa ini Pelajaran Bahasa Arab Pelajaran bahasa Arab Oke Pelajaran bahasa Arab Oke Yang kecil gak usah Oke Ini juga Susah baca Oke Ini sama ya Tadi Durusul Lugatul Arab Biya Durusul Lugatil Maksudnya 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 Kenapa Tih Durusul Lugatik Itu Mudaf-mudafun ilaih Maksudnya Lugatil Sama Arab Bia Oh Ya Ya Begitu Jadi Salah Tadi ya Harusnya Durusul Lugatil Arab Bia Oke Terima kasih Dan ini Kak Nur Apa itu Gak tahu Natik Itu Apa ya Kemarin Natik Natik Kita Pernakan Kak Nur Natik Natik Nah ya Pernah Ngo Ini Mungkin Maksudnya Yang Bukan Untuk Yang Bukan Untuk Native Speaker Arab Gitu Selainnya Native Speaker Gitu ya Iya Dilahirin Native Ini Biar Mantik Itu Native Gitu ya Harusnya Native Pak Oke Karena Penasaran Digital Sebagai Nggak Apa-apa ya Kita Lihat Satu Vokabulari Rindu Buka Ejah Minggu Lebih Ya Iya Nah Berarti Itu Dari Jahada Family Kalau Jahada Family Itu Family Berapa Family Tiga Dua Tiga Tiga Tidak Ada Nah Tiga Nataka Oh Fahil Fahri Natiakun Fahil Simpanya Itu Nataka Yantuku Berarti Benar Speaker Pembicara Selainnya Yang berbahasa Arab Berarti Selain Yang Bicara Bahasa Arab Oke Wah Sebakannya Betul Banget Ben Tarang Pembicara Pakai Li Kan Untuk Untuk Pembicara Selain Yang Menggunakan Bahasa Arab Kalau Dalam Bahasa Inggris Itu For Non Arab Speaker Something Susah Juga Terjemah Oke Kak Aisyah Yang mana Yang di bawahnya Ya Doktor Fah Abdurrahim Ini Namanya Ya Doktor Fah Abdurrahim Coba Coba Lihat Ini Gimana Juz Ul Awal Al Juz Ul Awal Al Juz Ul Awal Al Juz Ul Awal Jadi Bang Pertama Tahun 14 18 Hijriah Tahun Berapa Itu Kita Sekarang Tahun Berapa Hijriah 14 22 23 Gimana Gak Tau Berapa Antara 23 Berarti Ini Sekitar 4 Atau 5 Pasun Yang Lalu 14 44 Kita Sekarang Jadi Ini Buku Lama Banget Ya Berapa Tahun 30 Tahun Nanti 14 14 13 13 13 13 Sebentar Aku Dipanggil Ya Oh 15 Tahun 14 44 Kak Aisyah Oh Tidak Ada Suaranya Oke Oke Jadi Kak Aisyah Lagi Memperbaiki Suara Kak Nur Lagi Keluar Sebentar Oke Jadi ini Bismillahirrahmanirrahim Adarsul Awal Halo Kak Aisyah Oke Masih Belum ada Suaranya Oke Aku Sudah Balik Oke Kak Aisyah Kehilangan Suaranya Oh Atau Sudah Oke Nah Ini dia Sudah Assalamualaikum Kak Aisyah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Alhamdulillah Sudah Terima kasih Ya Kita Mulai Pelajaran Pertama Ya Adarsul Awal Hazah Oke Dari Hazah Baitun Ini adalah Rumah Kak Nur Hazah Masjidun Ini adalah Masjid Hazah Babun Ini adalah Pintu Hazah Kitabun Ini adalah Buku Hazah Kolamun Ini adalah Kulpen Hazah Miftahun Ini adalah Kunci Hazah Maktabun Ini adalah Meja Oh tunggu Ini sama dengan Office ya Office itu Kantor Iya Jadi bisa diartikan Dua Kalau yang di Ustadz Meja itu Apa Tawil Hatun Oke Ada Sarirun Ini adalah Tempat tidur Hazah Kursi Yang lebih cepatnya Kalau Sarirun 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 Kasur Atau Ranjang Nah aku juga Nggak tahu Atau Pembaringan Kan Kalau bahasa Inggrisnya itu Bad Bad itu Bisa Dua-duanya Bisa dua-duanya Ini adalah Kursi Jadi kita punya Sembilan Baitun Masjidun Babun Kitabun Kolamun Ini udah sering Mertahun Hana baru Beberapa kali dengar Maktabun Sarirun Kursiun Udah sering Maha Hadha Hadha Baitun Oke Kak Nur Ahadha Baitun Naam Hadha Baitun Maha Hadha Hadha Kami Mah Hadha Hadha Kami Sun Oke Batu lagi Keluar Maju Ya Komisen Tapi ini mudah Diingat Karena Surat Yusuf Komisuf Komisuf Oh iya Ya Komisuf Tapi aku Gak hafal Yusuf Komisuf Cerita Dia disarik Bajunya Itu aja Hana Gak hafal Ya ampun Ngomong Oh iya Komis Gamis Gamis Gitu ya Komis Oke Sip Sip Ngomong-ngomong Surat Yusuf Teman-teman Pastinya Dengerin juga Itu Lecternya Ustadz Yang surat Yusuf Ya kan Iya Dan Gak tau sih Kalau buat Teman-teman Kalau buat Hana Itu Kayak Yang Apa ya Pintu masuk Hana deh Ke Al-Quran Pelajar Pelajar Al-Quran Pelajar Al-Quran Pelajar Al-Quran Pelajar Al-Quran Gini ya Yang pertama kali Benar-benar Dengerin Pelajar Al-Quran Itu yang Ramadhan Dua tahun yang lalu Terima kasih Selesai Karena Enggak ikutan Dari awal Jadi Denger recording Jadi Enggak tau Mulainya Kapan Itu Surat Yusuf Ya kan Nah Jadi Singkat cerita Setelah Menyelesaikan Dengerin Rekamannya Ustadz Surat Yusuf Nah Karena Namun Satu Ini Apa namanya Itu Resitation Bacaan Al-Quran Surat Yusuf Lengkap Si Al-Quran Itu Yang Bacanya Korinya Namanya Islam Subihi Dan Itu Mungkin Kalau teman-teman Yang belajar Nada Itu tau Nada apa Hana Gak tau Nada yang Dipakai Dia itu Nada apa Cuman Pas banget Dipakai Untuk Mengaji Surat Yusuf Ini Karena Seolah-olah Dia itu Menceritakan Kisah ini Jadi Nada itu Intonasinya Pas Ketika Dia dilempar Kesumur Nadanya Begini Dan ketika Apa namanya Digoda Nabi Yusuf Nadanya Pokoknya Pas semua Jadi Hana Lebih enak Mengingat Surat Yusuf Bacaan Al-Quran Sama Artinya Karena Dibantu Dengan Nada Dia Tadi Itu Biasanya Kan Kalau Orang Baca Al-Quran Semuanya Indah Nadanya Cuman Ketika Kita Mengerti Artinya Kadang-kadang Nadanya Gak cocok Iya Betul Tapi Pas surat Yusuf Ini Waduh Itu 100% Cocok Banget Dan Hana Sampai Sekarang Alhamdulillah Meskipun Kadang Gak Selesai Setiap Hari Dengerin Meskipun Cuman Beberapa Ayat Dengerin Beliau Hajinya Beliau Itu Nah Makanya Banyak Kata Dari Islam Subihi Bukan Subihi Subihi Islam Subihi Aduh Ini Mind Blowing Terutama Kalau Kita Sudah Denger Lecternya Ustadz Dengerin Ini Sudah Gak Bisa Itu Kayak Triple Apa Namanya Shot Dahlah Sendirian Lagi Dengernya Sudah Saya Jatuh Cinta Lagi Dengan Surat Yusuf Oke Ini Tadi Kak Aisyah Maaf Ya Jadi Cerita Kita Lanjutin Malah Asik Sambil Cerita Cerita Oke Mudah-mudahan Teman-teman Nanti Bisa Menyempatkan Diri Mendengar Bacaannya Beliau Oke Hada Sarirun Nah Hada Kursiyun Nah Hada Miftahun Nah Hada Kolamun Mah Mah Hada Hada Najmun Oke Najmun Jadi Yang Nujum Nujum Itu Ini Proralnya Samrin Awas Jadi Latihan Yang pertama Oh Tidak Ada Jawaban Mah Hazah Hazah Miftah Miftah Pun Iya Enggak Maksudnya Mana panjang pendeknya Ini yang salah Kayanya Pendek Semua Bukan Oh Ya Miftah Pun Oke Oke Oh I have To Oke Kak Nur Ya Maha Hadha Hadha Kitabun Mah Hadha Hadha Kolamun Mah Hadha Hadha Babun Mah Hadha Hadha Baitun Mah Mah Hadha Hadha Kursiyun Oke Samrin Asani Asani Yang kedua Iya Apa enggak Betul kan Siapa lagi Habis Aisyah Hana ya Hadha Baytun Hadha Masjidun Masjidun Or Masjidun Biasa Kayaknya Masjidun Masjidun Oke Hadha Masjidun Hadha Miftahun Hadha Kolamun Hadha Komisun Naam Hadha Komisun Hadha Najmun Naam Hadha Najmun At Tamrinus Tulus No Yes At Tamrinus Enggak Tau Enggak Tau Juga Oke Tau Apa Karena kita Lagi Belajar Kita Langsung Buka Number Advance Now Number Karena akui Untuk PDF Number Ini Keterlaluan Dehana Bikinnya Terlalu Banyak Dekorasinya Terlalu Apa Apa Ya Sulus Tadi Sepertiga Salis 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 Sulus Sulus Sepertiga Apa artinya ini? Bacalah dan tulislah. Oh, bacalah dan tulislah. Bacalah dan tulislah. Karena kita enggak nulis. Kita sebutin ujungnya. Harokatnya semua. Kak Nur. Ada maktabu. Ada masjidu. Kenapa light? Iya. Ada maktabun. Ada masjidun. Ada kolamun. Oke, Kak Aisha. Hada sarirun. Maa hada. Hada kursiyun. Ahada bayitun. Laa. Hada masjidun. Hada masjidun. Maa hada. Hada mistahun. Kak Nur. Man hada. Man hada. Hada. Tobi bun. Gimana? Habib. Doktor. Doktor. Jadi kalau kita enggak tahu taubib. Kira-kira gambarnya apa ini? Oke. Kak Aisha. Man hada. Hada waladun. Oke. Man hada. Hada. Waligun. Oke. Pelajar. Ahada waladun. Lahada. Rojulun. Oke. Ana mau share sedikit lagi. Jadi Ana sebelum buka ini. Udah buka duluan ya. Sebelum sama teman-teman. Pas baca ini. Ana mikir. Rojulun. Gitu kan. Kenapa ini rojulun? Karena lihat dari bajunya. Ana kira ini perempuan. Oh perempuan. Lama banget mikirnya. Oh iya baru ingat. Kita punya baju gamis. Kak Aisha lagi ya. Ma hada. Hada. Masjidun. Man hada. Hada. Tajirun. Tajirun. Iya. Tajirun. Tajirun artinya? Pedagang. Tajirun. Pedagang. Iya pedagang. Pedagang atau pengusaha ya. Karena dalam bahasa Inggris artinya businessman. Businessman. kuda. Hada kalbun. Ahada kalbun. Lah. Hada. Qitun. Oke. Kak Nur. Hada. Himarun. Ahada himarun. Lahada. Hisonun. Hisonun. Apa ini? Oh kuda. Kuda. Oke. Wama haza. Wama haza. Haza jamalun. Jamalun. Untuk. Mulai mabok. Mulai mabok. Hisosun kuda. Hisonun ya. Hisonun. Hisonun. Himarun. Kalbun kita ada sering ya. Himarun. Kutun. Kutun kucing ya. Kat. Kiti-kiti. Ya ya ya. Kiti-kiti. Ini apa ini? Keledai. Keledai. Iya keledai. Hana mikirnya tadi sapi. Keledai. Sapi. Koro. Sapi mau koro. Oke oke. Ah ada ayam. Ma haza. Haza dikun. What? Dikun. 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 Wah banyak banget. Oke oke. Oke ya. Man haza. Haza muda risun. Oke yang tadi muda risun. Ah haza komisun. La haza mindilun. Mindilun apa? Sepertinya. Ah ya. Seputangan. Mindilun. Seputangan. Tamrin. Iqra' waaktub. Oke. Ma haza. Haza qalamun. Ka'nur. Ha haza qalbun. Man haza. Haza qalbun. Apa artinya? Dokter. Dokter. Oh ya ya. Karena kita terjemahan. Kita langsung artinya ya. Man haza. Haza qalbibun. Siapakah ini? Ini adalah. Ini adalah dokter. Pilihannya lagi. Haza. Apa. Jamalun. Ini adalah. Unta. Haza qalbun. La haza qitun. Apakah ini. Guk-guk. Ini adalah. Meong. Soalnya tadi. Oh ya ya. Ahaza. Dikun. Naam. Apakah ini. Ayam. Ya. Naam. Ahaza. Ahaza hisanun. La haza himarun. Apakah ini kuda? Eh kuda. Bukan. Ini adalah. Keledai. Ahaza. Mindilun. Ini adalah. Sapu tangan. Oke. Ahaza. Waladun. Naam. Apakah ini. Anak laki-laki. Iya. Man hadha. Hadha. Rojulun. Siapakah ini. Ini adalah. Seorang lelaki. Udah besar. Oke. Siapa lagi. Kak Nur. Dersusani. Madalika. Madalika. Pelajaran. Ke. Berapa ini tadi. Keempat ya. Tani. Oh. Tani. Dua kan. Ya. Makanya dua. Ya. Yang tadi itu kan Tamrin. Oh gitu. Pelajaran. Chapter-chapternya ya. Ini chapter kedua. Tamrin latihan. Oh. Oke. Dhalika. Madalika. Dhalika majmun. Hada masjidun. Hada masjidun. Wazalika baytun. Oh ya. Karena ini jauh. Oke. Hada hishanun. Wazalika. Wazalika himarun. Wazalika kalmun. Wazalika khidun. Wazalika. Madalika. Dhalika. Sarirun. Man. Hada. Waman. Dhalika. Hada. Mudarrisun. Wazalika imamun. Madalika. Dhalika. Hijarun. No. Hajarun. Hajarun. Ya ampun. Madalika. Madalika. Hajarun. Apa ini? Batu. Batu. Itu adalah batu. Oke. Masih bisa diingat. Hajar aswar. Hada sukarun. Wazalika labanun. Ini adalah gula. Dan itu adalah susu. Oh. Sugar. Iya. Sugar ya. Sukarun. Sukrosa. Iya. Labanun. Ini baru. Mana ini? Labanun. Labanun. Oke. 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 Ini baru. At-tamrin. Ikhra' Waktub. Kanan lagi kan? Iya. Hada sukarun. Hada sukarun. Wazalika. Labanun. Ini adalah gula. Dan itu adalah susu. Man dalika dalika imamun. Apakah itu? Itu adalah seorang imam. Ad-zalika kirtun. La-zalika kalbun. Apakah itu kucing? Tidak. Itu adalah anjing. Aneh ya. Kita di bahasa Indonesia padahal sama-sama nama hewan. Tapi gak bisa. Memang agak susah kalau aku disuruh ngomong kata itu. Oke. Anak lebih open-minded sepertinya. Ma-hada. Hada hajarun. Apakah ini? Ini adalah batu. Al-kalimatul jadidatuh. Kalimat. Kalimat. Baru? Kalimat baru? Kata baru? Kata baru. Imamun. Imam. Hajarun batu. Sukkarun gula. Labanun susu. Yeay. Two. Three. Kak Aisyah lagi ya. Halo. Oh, hilang lagi suaranya. Ini udah kembali. Kak Aisyah. Oke. Ad-Darsut Salisu. Pelajaran ke-3. Kak Aisyah, kalau udah ada suaranya silahkan coba bicara lagi ya. Iya, tunggu. Oh, Ad-Darsut Salisu. Apa nih? Baitun. Oke. Pelajaran ke-3. Baitun. Al-Baitu. Oh, ini yang pakai. Nama atau enggak pakai? Dia pulang. Oke. Ya, oke. Kak Nur. Yang mana bawahnya ya? Al-Qolamun al-Qolam. Kitabun al-Kitabu. Jamalun al-Jamaluh. Al-Qolamu maksurun. Apa itu? Maksurun apa? Gambarnya rusak, patah. Patah ya? Di cek dah. Di cek dah. Iya, sih. Rusak, patah atau rusak? Dari gambarnya patah. Dari gambarnya patah. Ini ya, patah. Maksurun. Maksurun kan maf'ulun. Jadi. Itu isem apa ya? Maksurun. Ayo. Maksurun. Maf'ulun. Emang maf'ul. Yes. Oh maf'ul ya? Iya. Kenapa dia pakai isem apa'ul? Oh jadi kayak terpatah, terjatuh. Seperti itu. Jadi kan karena bukan pena itu yang menyebabkan dia patah sendiri. Jadi makanya pakai isem apa'ul. Mungkin seperti itu ya pengertiannya. Iya, mungkin ya. Oke. Patah atau rusak? Apa tadi ya? Broken. Tadi apa sih? Break. Break, shutter, fracture. Break. Ya bisa semua ya. Shutter. Shutter aja bisa tuh. Yang hancur berkeping-keping kan kalau shutter. Kalau fraktur, patah. Oh jadi dua-duanya bisa. Rusak, rusak aja nggak apa'apa. Ya terserah deh. Silahkan. Silahkan kembali lagi, Kak Nur. Oh aku. Yang mana? Alkoholamu tadi? Iya, Kak Nur tadi kan? Masa sih mukanya Hana. Oh, Hana. Alkoholamu maksurun. Penanya patah. Apa sih? Kalau bahasa Inggris kan the pen is broken. Itu kalau bahasa Indonesia-nya gimana? Karena pakai al. Pulpen-nya. Pulpen-nya kan? Pulpen-nya patah. Al-Babu maftuhun. Pintunya terbuka. Nah ya, itu maksud Hana tadi. Kenapa pakai isma fa'ul? Kena dia korbannya. Pintunya tidak membuka dirinya sendiri. Oke. Sayang sekali, Kak Aisyah ada masalah. Ini mungkin teknis. Malah keluar. Apa namanya itu? Kicked out. Tendang. Iya. Al-Waladu jalisun. Al-Waladu jalisun. Wal-mudar risu wakifun. Apa ini? Anak laki-lakinya duduk. Dan Pak gurunya Berdiri Wakif Atau wakisen Wakifun Wakifun Atau wakifun Wakof Wakof Stand up Oh, mana ini? Mana dia? Aku mau lihat. To stand up Wakof Kita Memastikan ya Supaya jangan terbuk-tebakan aja Ya udah, berarti ini betul tadi Oke Silahkan Kak Nur Al-Kitabu Jadidun Wal-Qolamu Kodimun Bukunya baru Dan Penanya Lama Tua Tua Yang lama Oke Al-Kursiyun Maksurun Oh, ini kayak tadi ya Kursinya rusak Eh, harusnya Hana nomor dua Eh, gak apa-apa Oke, ke samping Atau kemana nih? Ke samping Al-Himaru Waseh Waseh